Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CJ Channel Jangan silaturahmi, lupakan masalah lo Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini Gua bisa bersilaturahmi Dengan salah satu robot Di eranya yang namanya nih Bikin gatel pelajar di jamannya nih Itu adalah Bang Tegar nih Alhamdulillah Apa kabar saudara? Alhamdulillah baik Sehat ya? Luar biasa Akhirnya kita dipertemukan nih Di malam Nispu Saban Jelan Ramadan Mantep banget luar biasa Nih karena Ngomongin STM Patrick Ini punya warna tersendiri Di bawah kepemimpinan Tegar nih Lantas sebetulnya Siapa sosok Tegar Yang ada di samping gua Biar gak kepo dan penasaran Langsung aja kita kulitin disini Oke makanya buat temen-temen Jangan di skip Seduh kopinya Aduk biar dahan Biar kental ya Luar biasa Nah Bang Tegar Sebelum kita mulai Disapa dulu dong Buat temen-temen CJ Channel Bang Biar makin mesra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Sahabat CJ Channel Salam silaturahmi Gua Tegar STM Beatrix Tahun 2010 Basis Basis dan mogot Dan mogot 378 Nama berapa sih Masisa 49 49 Wuih Luar biasa Memang sebuah keistimewaan Buat aku disini Bisa duduk bareng Bersama dengan Bang Tegar Tapi gimana Keadaan saat ini Bang Tegar Kondisi lagi prima Apalagi Meriang panas dingin Alhamdulillah prima Sehat ya Mantap Memang janjian kita udah lama banget Dali malam satu suro Wajiii Emang sekarang kita sibuk apa Bang Tegar Ya gitu ya Bang freelance Kalo udah kerjaan dikerjain kalo lagi ga ada ga ada Berarti Ada dikerjain ga ada dirumah aja Abri dong Ada beri Benar Ada beri Hentinya udah nyambung hidup aja Tapi sekarang posisi gimana Masih Perjaka Atau udah Berbunga-bunga Untuk Statusnya ya kan Duda lagi Wajiii Aduh Oh berarti udah pernah ya Udah pernah Menjalin hubungan yang rumit Kalo kata Facebook Wajiii Berarti tapi sekarang nanti kalo buat ladies-ladies Mau colek-colek bisa dong Ya bisa Wede Cakep Wander luar biasa Ya jadi ini ya Inilah Sosok Bang Tegar Yang memang Udah ga asing namanya mungkin ya Ya Di era lah tuh Nah Bang Tegar Ini ngomong-ngomongin Patrick nih Emang kayaknya Ada apa sih dengan Patrick Di bawah Komando lu tuh jadi Punya pamor begitu Ya Gak gimana gimana sih Bang ya Lagi di Jamannya Gue nih Betrik dulu yang pas lagi gue belum Pernah Belum pernah tau itu Betrik Yang gue kenal tuh Betrik cuman apa ya Ngejalin cuman sampe Kaman kota Oh iya betul 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 Gak bisa bener gak Bang? Saya tau betul Tapi tau Betrik di era itu ya Yang dikenal lu mantek lah Emang Nah kita pas masuk kan punya Prinsip lah Emang dari SMP sih Iya Kita masuk ke situ juga Gak kenal siapa-siapa Hmm Ya kita Jalanin aja lah ibu kata Gimana caranya ibu kata kita Gak direndahin orang gitu Oke Emang Maksudnya kenapa sih Jadi lu milih battery kan banyak STM lagi Nah ini menarik nih cakep nih kan Dulu sempet nih kita dari SMP kan Emang fans banget tuh masukkan Kampung Jawa Oh iya betul Maksudnya Anjir lah Pernah pas lagi apa Pas zamannya Pendaptaran itu Gelombang 1, gelombang 2 itu Sempet ngajuin ke Kampung Jawa Serius? Sempet dateng? Sempet dateng Sempet Sempet Maksud Bejo mana nih? Bejo sahabat Wedeh Jok Nah lu disemput nih Jok udah akhir Oh nge Pernah ketemuan Bejo Dimana itu? Itu dibawa sama temen kita juga Hmm Ada Anak Jawa juga Ya untuk temen kecil kita juga sih Untuk si Tigno Oke Mas Tigno Mwah oke Ya kita ngikut-ngikut dia tuh ya Masih pakean SMP Tapi udah Terjun ke Kampung Jawa pernah Oh gitu Nah kata si Bang Bejo juga Udah lu masih Kampung Jawa Nah lu Nah tapi kan Kenyataannya berbeda Nem kita kecil banget Astagfirullahaladz Oh nemnya kecil Iya jadi Mental Pas diliat namanya ya kan Ampe ngambil perkayuan kita Padahal itu perkayuannya paling minimalis Paling minimalis Geser juga Kegeser Akhirnya mentok ya kan Iya Dengar-dengar Cerita Katanya Ada sekolah kepolisian kata ya Mbak Ratikora ya kan Penasaran apa yang nyoba ya Pas kita nyoba daftar Akhirnya diterima Oh begini Hehehe Iya 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 Bener-bener Mungkin dari Mereka-mereka ya kan Pas lagi jaman emos Dia kan bareng-bareng tuh Kebanyakan tuh dari SMP mana Oh iya Nah kita perwakilnya dari 215 Kita sendiri 215 Oh berarti NTSM nya di 215 ya Iya iya Oh shit tuh Apa sih kalo singkatannya 215 Dua libel Dua libel Dua libel tuh buat temen-temen dua libel nih Biarkan aja gue keluarin enci Oke Berarti Itu ya sekelumit Perjalanan singkat lu Kenapa milih Beatrik tuh Iya Karena punya NEM Kecil Tapi emang sebetulnya Pada saat lu ngikutin anak kampung Jawa tuh gara Udah ada chemistry tuh Udah bener-bener pengen masuk di Jawa tuh Iya Sampai kita di Beatrik pun Waktu ulang tahun kekolah-kelolanya Kita sempat ikut anak Jawa Sumpah Serius Bener Posisi lu udah di Beatrik Di Beatrik Masih sekolah Tapi kagak Anak Jawanya gimana? Ya kita mungkin dia masih mandang temen kita itu bang Coba ceritain gara tuh Baru awal-awal udah udah begitu Dimana itu kejadiannya momen apa itu gara? Kejadiannya pas di Kali di Tangerang apa Pas sebelum batu ceper tuh Di Mbatan apa namanya Pokoknya kita ikut anak kampung Jawa itu juga Gak rame sih Makanya saya bilang Latingannya kayak bang Banjo Terus Temen-temen yang lainnya tuh Oh ya kayak kumis Betul ya Untuk Nyali emang Gak usah ditanya lah mereka-mereka Kita sempat ngikut bang Nah lo Ngikut dari mana kah waktu itu karen-tegar? Ngikut Ngebasis dari Duri apa? Kau gak salah dulu Dari Duri Dari Duri Itu kita pake Seragam Beatrik Tapi kagak ada yang Maksudnya gak ada yang nyolek apa bagaimana ya? Enggak karena dia mandang temen kita juga Yang si Tickno ini Tickno itu ya Oke Yang temen-temennya si Bejol ya tingannya Betul Tapi mungkin disitu lu udah di plototin gak? Lu udah dilihatin kali banyak yang ngelirikin ya? Ya mungkin di satu sisi ya Iya 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 Tapi satu sisi karena Mandang Tickno tadi Jadi di ini Nah akhirnya pas Ketemu sama mana tadi tuh Lu bilang Bentrok sama Sebelum dia mau nyambut Pak Cikokong nih Bentrok dulu sama Bonjer Enak lo Bentrok sama Bonjer Tapi diabaikan bang Itu salutnya anak Jawa Diabaikan gimana nih? Jadi diturunin nih Dari patas ya kan Sama beberapa anak Jawa Nah ada yang nyawut lagi nih Kayak model-model S3 nya kayak si Bejol dan nenek itu Dia bilang Jangan tujuan kita Pak Cikokong Dilewatin bang Itu Anak Jawa Di mana Bonjernya tuh kan? Di.. masih di.. Mana ya? Di gelas Gelas sononya sedikit Pas malam Pumair Cangkaring itu Iya betul-betul Terus akhirnya Pas setelah bablas Dibablasin Diabaikan ya kan Dia paling ngeladainin Tapi diabaikan sama anak Jawa itu Karena anak Jawa itu jalan dia punya 1 tujuan Fokusnya ke situ Berarti bukan Ada misi ya Ada misi Yang belum terselesaikan Kacau dah Akhirnya Ketemu ga to Amin Pak Cikokong kan? Ketemu Bentrok D Tangerang itu tuh perbatasan Yang wilayah apa tuh Perbatasan Iya batas Tangerang Bentrok tapi di Jembatan Nah pas bentrok itu Pak Cikoko ngenalin pelajar anak jawa yang disebut-sebut kumis itu ada oh iya betul kumis itu emang nih si badan tebak nih iya kenal dia akhirnya polisi disitu Bu Yarin di Buyarin ya kan udah pada mentah-mentahan aja iya nggak tahu kemana tahu udah pada mental ya tapi anak jawa sih enggak garam emang dikit itu yang saya selalu tuh emang dikit ya itu itu berapa orang tuh miss lu kenapa kemarin kagak nyeritainya tapi lu lupa lu misalnya mungkin lupa kali ya ini udah dikulas lagi deh Acik cakep tuh nah gar ini artinya berbanding terbalik nih cita-cita lu masuk jawa dan lu milih batrik dan itu malah menjadi rivalnya tuh menjadi rivalitas tuh ya kalau secara naluri bagaimana apa lu memang tetep yakin ah gua terobos aja karena emang udah pilihan gua apa bagaimana sih berarti kalau pada saat ketemu jawa sendiri ya prinsip saya gini aja Bang Iba kata udah di jalur ya masa ya kita udah bentuk kita mau mundur aja berarti memang walaupun itu sekalipun kampung jawa sendiri harus tetep lu temuin ya bentuk-bentuk ya paling sekiranya kalau kenal ya begitu entah kalau posisinya dia udah keliatan aja gue lah mungkin yang kenal udah cabut duluan ya sebaliknya kita juga nah ketika lu di batrik si tikno kan masih kelas 3 ya itu bagaimana tuh ya begitu ketika ngamprok tuh ketika memang bener-bener ada momen lu harus ketemu dengan kampung jawa iya pokoknya di saat lagi misalnya betrik lagi strong ya betrik lagi strong nih wuih ada siapa ada jawa hahaha ya mungkin diantara kita masih tikno ini ya mungkin ada yang cabut tapi kalau kita lagi posisinya nyakup kan biasanya kan keliatan ya iya wah sekiranya ada nggak mampu mungkin dia yang udah cabut gitu betul tapi kalau sekiranya kita yang nggak mampu mungkin kita yang cabut itu aja tapi lebih banyak siapa yang cabut nih hmm ngelos apa sama-sama apa bagaimana posisinya nih ngelos sih enggak ya maksudnya kalau ketemu jawa itu kalau ketemu pagi sih kita kalau masih pelajar anak jawa masih ada menangnya serius bener tapi kalau udah siang jujur aja betrik jebol mulu ya terakhir-terakhir itu yang pas kita udah udah jadi veteran dah tuh iya betul bentrok sama anak jawa itu bentrok sama anak jawa juga karena kita dari periuk mau main ke barat udah di kalungin bang tuh buset di jalan kerajinan sekolahan jawa iya kerajinan dimasukin kan kita lagi naik patas nih naik patas yang gerogol periuk itu duduk di belakang nah pas tau-taunya dipatah sekolah berhenti ya kita lihat dong anjir anak jawa di pantai jam pulang sekolah dong berarti dong nah itu kejadiannya nah pas kejadian itu dia tahu ngenalin nih punya setegar-setegar banget disamperin di kalungin kita iya di kalungin ketolong sama adegan kita yang tinggal di salon tapi sekolah di kampung jawa siapa tuh Gar si Nunu cewek Nunu ya Allah oh cewek itu ngikut ke basis ikut ya pokoknya enak jawa lagi zamannya itu ada dua orang Nunu sama Tumi siapa itu Nunu itu ada dan kita di kampung salat ini sempet di larai ya lu jangan nginiin dia gitu dia sendiri lu gerami iya betul tapi emang posisi lu lagi sendiri tuh Gar sendiri ya mungkin dari rumah dari periuk dulu kan rumah di celingcing oh begitu mau main ke taman kota ceritanya gitu oh berarti nih makin seru aja gua makin kepo nih gua berarti sebenernya waktu lu awal sekolah di Batrik rumah lu dimana? kalau pas masih di Batrik kita masih di taman kota bang di kampung salo setelah veteran? setelah veteran nah orang tua sehingga tuh ke celingcing karena itu juga deket kerjaannya deket sama ayah kita ayah kita kan di pelabuhan jadi biar gak balik balik dia deket aja gitu oh waktu itu momennya lu lagi mau main ye lagi mau main lagi mau kunjungan kangen lah oke luar biasa emang wuuh cadat nah Gar ini juga biar temen-temen paham nih tentang Tegar emang sebenernya nama lu siapa sih? emang Tegar Tok doang? apa Tegar? apa Tegar? apa gimana sih? coba dong? untuk nama sih kita bener Tegar Tegar Lesmana Tegar Lesmana wuih cocok penyanyi loh Gar lu asli mana Gar? keturunan mana Gar? untuk orang tua sih orang kulun ya wuih iya kalau untuk ayah Jawa kulunya apa-apa nih? kulunya panegl penegelaaah uisit aduh emang kayanya salah kalau kita pribahan sih India Naisaraya aja iya 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 cuma yang darah kamu beda Gar darah kamu kebanyakan timahnya hahaha aduhh 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 aciir aciir oke tuh Gar Gar coba Gar go mau denger Gar ketika memang tadi lu nyebur di awal di Patrick Gar dapet pressure seperti apa dari senior lu waktu di awal-awal itu ga ada ga kayak begitu masih keras ga sih waktu itu pressernya penataran lu engga sih untuk penataran kita sempet class sama abang-abangan kan pas lagi mos disuruh nyapu tapi gua pribadi diem aja nah dia kesel tuh nanyain basis, lu basis mana sih bang gitu ya nah gua ceritain nih bang gua bilang gua orang taman kota oh lu taman kota gini-gini engga gua ga kenal gua bilang ya udah lu ambil-ambilin tuh daun kering gitu kalo ga salah di taman tapi ga kita ambilin bang lu seorang yang ga usah begini ga sebegitu bang ya kan maksud kalo emang mau narkoto gimana ntar aja pas keliatan di jalur aja lu tantangin gitu iya bang bener sumpah nah lu terus pas tuh ya kan maus ketiga kita jalan tuh mba sis maus terakhir kan misalnya pada jalan tuh anak-anak sekolah ya ya betul sampe dah tuh semuanya tuh nah disitu kita punya princess nih gimana caranya gua di sekolah ini ga diinjek-injek gitu ya ya betul kan apalagi kan waktu di era itu kan sering namanya kita pelajar di collecting bener ga? betul nah disitu lah kita nongolin jati diri bang nah lu emang ga mau kan tongolin lah nyali kita nih biar orang tuh ga mana kita sebelah mata bener ya ditambah dengan yang tadi senior lu tadi tuh iya emang lu sempet problem momen dia nak pas udah jalan nak rame tuh betul satu patas udah tuh empat atas atas bentrok sama kampung jawa nah lu di gang macan kira yang kita mah tuh kita punya abang-abang salon bang yang ngebudakin lu tadi tuh? iya muset halah sila pas bentrok kejadian itu kita nahan sendiri bang di gang macan muset dan sendiri itu yang denger cerita katanya ada tuh bonyok jawa katanya ketangkep-ketangkep itu kita bang sebenernya iya yang dimaksud sama bonyok itu iya tapi bener lu ketangkep ga? bener ketangkep lah lu itu masih pake seragam SMP apa? pas lu tadi nahan sendiri itu? iya coba gar biar validnya dari versi lu seperti apa lu bisa ketangkep gitu gar posisinya kita ngeliat ke belakang turun dari patas pas kirain pada nyerang ya kan ternyata belakang pada balik badan cabut semua itu bas dan mau gotet pada baliknya ada satu orang temen kita yang mau ngedampingin si cokak cokak oke itu salah satunya dia tapi saya suruh cabut dia cabut akhirnya kita kena tangkep kenal deh tuh sama si siapa ada salah satu anak jawa tuh namanya dewa oh kayak almarhum pas kita mau dibatu kali ya kan sama anak jawa langsung dipeluk kita sama si dewa itu jangan nih kawan gua dia bilang diambilin itu bandanya-bandanya kita iya sama kayak ceritanya si bonyok itu bener diambilin bandanya akhirnya kita ikut jawa disuruh ikut ngebahasi sama jawa jadi ngebetrokin dari sekolah yang lain gitu lu doang sendiri tapi diambil? yang lain aman alhamdulillah gak ada korban cira 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 lah itu itu baru-baru mos itu iya kok si dewa itu bisa ngasih perlindungan ke lu ya emang sebelum lu udah pernah kenal? udah pernah kenal dari temen gue itu yang kecil itu temen kecil yang si? dikno Deden sama Yogi oh dikenalin itu dia anak jawa iya kita nongkrong di luar sekolah itu kita nongkrong iya betul tau main pucal gitu hmm berarti artinya kita punya kawan di luar bermanfaat juga ada penting ya Gar ya iya bener bermanfaat bermanfaat bang tapi kan tergantung orangnya juga kalau orang yang emang niatnya mau kemek tetep aja dikemek juga mungkin ya sebenernya disitu juga ada beberapa tapi cok ada siapa itu yang saya bilang teknologi itu sempet selek lu kame sih teknologi? iya karena posisinya ada dia iya tapi dia yang gimana pas lagi posisi saya ketangkep itu nih bang terus juga ketangkep dia malah yang kecewa itu bukannya dia yang meluk gue malah si dewa itu orang luar lu si teknologi kemana? ada disitu eh ntar ngeliat bener? ada nah loh emang ngapain lu? ngapain lu Aci tapi pas lagi bentuk mah kita gak ngeliat gak ngeliat si teknologi itu iya betul apalagi kan kita mau ngongolin iya betul nyari pamor tadi tuh ya di awal tuh berarti dari situ lu diajak buat malah ikut gabung sama anak jawa ketemu anak harja yang dulu di era gue itu ada yang gue salutin anak harja saya lon juga siapa tuh ke? Bewok Bewok? dia tinggal di sahabat sih Bewok-bewok mana nih? Bewok Pebri iya pokoknya yang dia tinggi agak hitam top itu buset dong wew Bewok kenapa lu ketebut dia? iya 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 pernah ketemu sama dia? pernah itu anak jawa padahal kita pas di tamang kota kan dari yang gue ketangkep itu akhirnya nongkrong di tamang kota nah ketemu dah tuh sama anak budut juga si Togap sama temennya juga sih iya temennya dulu denger denger sih tamunya si Togap juga anak kampung Melayu satu orang hmm akhirnya nongkrong di tamang kota lewat dah tuh harja lewat naik P12 hmm oh berarti harja yang lewat nih bukan lu yang kesono nih ya enggak harja lewat lewat sama kota iya lewatin sama kota aja yang ngurunin gimana gak selon yaudah akhirnya udah sama anak kampung jawa masih ada anak budut juga sih dua orang Togap sama anak kampung Melayu itu ya termasuk lu juga disitu ya nah lu terus posisinya jawa itu jebul jebul dan k***annya itu bukan anak jawa bukan dari gue juga salah satu dari anak budut itu yang temennya Togap itu itu kena pantatnya eh puseh iya puseh ajir tadi udah jebul anak harja ya ini nih robotnya nih si bewok ini si bewok itu tuh aduh yang pegang p***** panjang banget diputerin rusak semua hmm kalo gue sih bang kalo ketemu bewok karena sama bewok juga sempet deket juga iya betul pernah diikut harja juga pernah diajak ya pernah diajak ya tapi nyambutnya nyambut kayak dulu yang ikut harja nyambut GP ulang tahun diputu 2 lah berarti artinya disini mah lu kayaknya walaupun Patrick nih tapi rumah suka main celok main celok kemana-mana ya nah iya puseh karena kita berkawan bang di luar sekolah kita berkawan iya betul karena pertemanan tadi tuh ya kayak bewok aja kenal dari si cokak itu oh iya betul-betul satu tombol rokan gitu terwajar open kita di jalanan trok lagi di luar di tombol luar kagalah ya di jalur itu kita berkawan karena emang pada saat itu harja juga emang lumayan okean juga ya puseh mantep bang ada bewok terus kemudian ada Michael kalau kata lah ada angki kebaikan udah jebulannya veteran sih yaa dari orang yang masuk ke harja cuman bewok doang bener-bener dari harja ya iya betul luar mata emang kamu tau banget tujarannya mantep itu sebetulnya ente masuk di betrik tadi tuh tahun berapa sih awal lu masuk tuh pertama kali kalo kita sih masuk ke betrik tuh tahun 2010 kelas 1 awal masuk 2010 kalo seandainya sampai lulus kita masuknya di bulan tahun 2013 2013 betul yaa emang lu gak nyampe kelar kan kagak bang eh buseh udah main kagak kelar emang apa sih gar jangan diceritain dulu gar biar temen-temen pada mejen ini jurusan apa dulu gar waktu itu kan elektro oh elektro tapi yang sekarang ini nih artinya ini kan kita udah masukin dunia pekerjaan ya iya ke elektroan bagaimana lu kepake gak ilmu-ilmu elektro gak nyampe bang iya iya ya pak ini cuma bisa bener-bener kipas aja anjir kipas kipas juga buatnya terbalik lagi yang menambung kabel aja yang menambung kabel ya emang waktu itu mungkin karena tadi ya fokus lu ketika milih SM tuh buat tubir aja kali ya iya iya dulu emang lagi hobi ribut aja bang karena emang lagi masanya kita kali ya iya betul di 2010 iya lagi daya-daya namanya keributan lah bahkan gak ada keributan kadang kita juga nyari-nyari ya kaya gitu aja emang buat lu nih gar nih ini juga biar temen-temen gak gagal paham ya emang buat lu secara pribadi waktu itu ribut tuh buat lu apa sih yang lu dapet ada apa dapet kolekan dapet gaji lu dari ribut ternyata kalo untuk kolekan sih walaupun kita ke satu ya namanya jalan ya untuk kolekan tuh kita yang megang serius? buset bukannya ke setiga aja lah? lo yang mau naikin? iya tapi kolekannya kolekan itu ya buat selesai acara aja selesai acara abis bentrok atau ada yang kena atau gimana iya gitu aja iya 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 betul lah senior lu kaga kaga gedabak itu gak tau juga makanya bisa di bingung juga bisa sampe begitu mungkin kalo yang gua tangkap di awal penataran itu kali yang tadi tuh iya mungkin bisa jadi kali ya mungkin dari situ nama lu udah mulai iya bisa jadi begitu tadi tuh ya wedeh makanya lu orang kulon lu ini encik encik aduh 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 oke nah kar oke kar kemudian ada kisah apa lagi kar? di Patrick di era lu yang seru nih kar? yang bisa dibagiin buat temen temen yang gak bisa lu lupain kar? eh gak bisa lu lupain kejadian yang kita kenapa iya iya diayamin kalo gak salah maaf sebelumnya nanti lu koreksi nih kar ya iya bener apa gak emang lu pernah yang namanya koma kar? iya koma serius kan? iya itu pas kejadian yang saya bilang dari celincing itu dari periuk mau main kemari itu kita kan kita gak terima tuh digituin oke berarti lanjut nih ya turun ya nah lu turun di Citralen hmm nah dari Citralen kita nyamung nih pengen buru-buru kabadi ada anak Patrick mau kita pantekin tuh gantian anak Jawa gitu maksudnya bang kita turun di CL nah Jawa kan otomatisnya puteran kan yang di pembencin total kok gak salah ya? iya yang di jalan hadiah itu dia turun disitu nah gue nih naik apa kopa aja turun di abadi akhirnya alhamdulillah ada anak-anak Patrick juga lagi pulang nih posisi ini? enggak dia lagi ada anak Jalambara juga ada rame hmm ternyata dia juga mau ngebalikin juga hmm karena kan posisinya anak Jawa itu pas tuh ngomongnya ya iya anak Jawa itu ada yang kena air keras ini bahas istama kota temen SMP juga sih jadi namanya nah anak Patrick lagi itu sempet kena juga jadi sama-sama pengen ngebalikin hmm hmm nah pasal kita tuh ya itu yang gak tau apa-apa dari CL ya kan paling gak kontek-kontek kan sama anak Patrick hmm kagak gak kontek-kontek kan tau-taunya satu patas dikalungin anjir kata gue udah kayak apaan tau begini ini ya ntar lu udah mati entah kalo ketemu jalan lu gue rame lu rame ayo ya ya betul lah nah akhirnya gue turun ketemu anak Patrick gue turun lah ketemu anak Patrick di abadi gue turun gue bilangin siap-siap gue bilang kenapa kan jawa pake siap bener jawa hmm next steady set bentar banget tuh jebol jawa disitu jebol jebol posisi dimana nih abadi abadi nih ya oke tuh kita pantek ganti udah pas jebol akhirnya patasnya steady setnya kita take-in weh kita take-in nah lu kita take-in pas di take-in kita akhirnya jalan lagi ke dan mogot di mana tuh di grand garden tuh yang saya bilang cewek-cewek kampung jauh itu ternyata di dalem bang di dalem patas itu dijangguin sama anak netrik cewek-cewek yang adik nolongin lu tuh nah lu si nunu itu satu kampung satu daerah nah pas gue liat ke dalem sih ini masih nunu gue bilang jangan jangan gue bilang tadi dia nolongin gue iya akhirnya impas deh tuh kotang budi lah dia impas deh akhirnya turun dari garden nah kita lanjut jalan nih lanjut jalan di sim taman kota lewat dikit tuh abc bentrok sama kamput dia dibawa sama jawendar waktu itu walaupun saya gak pernah ngat mukanya ya kan betul makhluk tapi denger-dengar deh cerita sih begitu dia yang bawa iya ada disitu ada pusat emang posisi dia lagi mau pada albas hmm albas dia nah lu akhirnya pecah sama polisi tapi udah sempet nyamprok ya karanya belum jadi anak Patrick jebol nah kita sempet jadi anak Patrick sebang-seberangan nih iya betul dia arah mau kesini iya ada pager tuh iya betul nah gue ini masih jadi anak Patrick cabut gue masih di belakang anak Patrick nah anak Patrick cabut gue naik losbek bang naik losbek nyamper anak Patrick minta-minta BR akhirnya dikasih gue kelewong deh dikasih gue turun anak Patrick cabut tuh cabut tuh cuma satu orang doang ada si Wahyu megang apa megang bata gue pikir jangan bilang cabut aja itu kalau gak salah pet alumni nya entah jawa dan entah siapa sama-sama megang lewong jalan dari lombongan dia kalau gak salah ada polisi apa jadi mau gak mau jebolin kita dari rombongan kamputnya nih ya akhirnya gue cabut itu itu pegawai ABC udah pada uh mau nangkep gue ya bang itu maksudnya gue masih megang BR gak mau buang itu gue bawa-bawa aja mungkin dia mau nangkep juga segen kali kan ayo lagi mau nangkep akhirnya langsung belok aja masuk ke gang akhirnya pecah juga ya kan baterik pecah ngumpul lah tuh di inian di mana biskuit oh ngumpul lah gitu eh tanah kosong itu oh iya akhirnya disitu tuh nyatu ya kan ngumpul bareng nungguin gak tuh anak-anak jawa oh masih penasaran oh berarti kamputnya disitu bubar kemana dia Gar dia nyatu bang dia balik kesono dia mana aneh jawa dia pecah nih pas pecah itu justru anak kamput sempet ada yang kita bantai juga bang dia dikop aja ketawan sama kita akhirnya kita pantek dari situ mungkin banyak korban juga kali maksud? iya dikop aja itu pokoknya itu nyambung-nyambungnya itu nyatu-nyatunya kampung jawa kamput itu ya jam-jam tigaan pas lagi dikita renang kokil kokil tajam tapi lu berarti salah satu termasuk yang nyayurin juga? iya iya lagi aneh gua cabut ke atas tuh ke rawa-rawa gua jatuh bang ya Allah iya jadi keserimpet tanggung gak pada gua hidup cacat iya betul pada saat itu kita masih melek gak ada namanya koma-koma tapi itu nafes gua udah gak bisa serius kan? demi Allah gua nafes ini selamat menikmati